Seorang wanita parubaya di Padang, Sumatera, Barat nekat membunuh suaminya. Aksi nekat pelaku dipicu oleh api cemburu akibat sang suami menikah lagi. Rosmaini, wanita berusia 50 tahun warga kampung Gasan, Padang, Pariaman ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terbakar api cemburu, Rosmaini nekat membunuh suaminya, Nurdin, dengan membacoknya berkali-kali. Kepada polisi, korban mengakui telah merencanakan pembunuhan kepada suaminya. Hal ini dipicu kekesalan karena sang suami menikah lagi. Pernikahan ketiga suaminya yang berprofesi sebagai supir angkot ini juga membuat sang suami mengurangi nafkah kepada dirinya. Dan korban suaminya itu mempunyai istri yang ketiga juga. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat suatu emosional yang kecemburannya cukup tinggi dan termotivasi adanya suatu sakit hati daripada pihak istri yang sudah lama tidak mereka dapatkan hak-hak yang selama ini dia lakukan. Salah satunya adalah permasalahan, masalah pemberian, masalah nafkah, dan segala macam. Polisi masih menjalani pemeriksaan terhadap Rosmaini termasuk soal kejiwaan tersangka. Akibat perbuatan ini tersangka terancam hukuman maksimal yakni hukuman mati. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One, mengabarkan.